Universitas Islam Madinah. Oleh karena itu, kita memandang perlu adanya sosialisasi kepada teman-teman sekalian dari narasumbernya langsung, dari salah seorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Terus memberikan informasi-informasi penting terkait Universitas Islam Madinah sehingga menjadi bekal bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan studinya ke Universitas Islam Madinah. Beliau saat ini masih berusaha untuk masuk ke Zoom. Sementara itu, sementara masih menunggu kehadiran beliau, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kami memohon kepada semua peserta untuk menonaktifkan MIG. Untuk menonaktifkan MIG agar acara ini bisa berjalan dengan kondusif dan dengan lancar sehingga suara dari narasumber terutama bisa terdengar dengan jelas. Kemudian yang kedua, susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, pembukaan dari moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua, pengaparan bateri dari narasumber. Kemudian dilanjut setelah itu dengan sesi tanya-jawab sehingga kami persilahkan bagi teman-teman yang barangkali memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar tanpa harus menyalakan MIG. Sehingga sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini untuk menonaktifkan MIG. Sekali lagi tolong menonaktifkan MIG untuk menjaga kekondisifan acara kita pada pagi hari ini. Sedangkan untuk kamera silahkan kalau mau dibuka boleh karena yang hadir di sini Alhamdulillah semuanya ikhwan karena memang UWIM hanya menerima ikhwan, tidak menerima akhwan dari luar negeri. Kemudian sambil menunggu, narasumber, saya mohon kepada yang sudah hadir untuk menonaktifkan MIG. Mohon maaf, karena suaranya beradu kalau MIG tidak diaktifkan. Suaranya beradu, sehingga saya mohon untuk semuanya menonaktifkan MIG, kecuali moderator dan pemateri. Marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang sudah kita baca, acara ini berjalan sebagaimana yang kita inginkan, sebagaimana yang kita rencanakan, dan teman-teman semua mendapatkan apa yang diinginkan dari kehadirannya di acara pada pagi hari ini, dan semoga kehadiran kita secara virtual pada pagi hari ini menjadi catatan amalan bagi kita semua yang tercatat di amalan baik kita. Ikhwan sekalian, kita tahu bahwasannya banyak dari saudara-saudara kita, bahkan mungkin dari Antum yang hadir saat ini, yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, khususnya yang paling banyak kalau dari Indonesia adalah ke Universitas Islam Madinah, karena mungkin di sana sangat spesial dari segi tempat, maaf, dari segi tempat, kemudian juga mungkin dari segi pembelajaran, atau bahkan dari segi fasilitas di sana itu unggul dibanding universitas-universitas yang lain, sehingga banyak sekali dari para pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan atau mendambakan untuk menimba ilmu di sana. Kita doakan semoga teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan ke Universitas Islam Madinah, semoga Allah berikan jalan dan Allah memudahkan segala urusannya, dan diterima di Universitas Islam Madinah. teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan selama pembicaraan belum hadir, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah kami akan bacakan satu persatu. Sebelum beliau hadir dan memaparkan materinya, saya ingin memperkenalkan beliau, dan alhamdulillah beliau sudah masuk, memperkenalkan beliau, nama beliau adalah Fakhri Yazid, dipanggilnya Fakhri, beliau kelahiran Bekasi, 2 November tahun 1996, dan beliau asli Bekasi, kemudian beliau riwayat pendidikannya SD-nya di Islam Al-Hilal, kemudian SMP-nya di Rafah Islamic Boarding School, kemudian SMA-nya di Rafah Islamic Boarding School juga, dan juga di SMA, kemudian beliau juga sempat menimba ilmu di Lipia, Jakarta, di Parodi Iqdat, Kuhawi, kemudian juga sekarang di Islamic University of Madinah, atau yang biasa kita sebut dengan Universitas Islam Madinah, atau bahasa Arabnya Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Bilmadinah Al-Bunawara, beliau alhamdulillah statusnya sudah menikah, dan beliau memiliki beberapa pengalaman bekerja ataupun berorganisasi, itu mengajar sejarah Islam di SMA Futuregate, kemudian juga mengajar perifat bahasa Arab Mingguan, kemudian pernah sebagai bagian perpustakaan organisasi penelitian Trafah, atau Ospera, dan beliau juga staf kumas di BPMI Madinah. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, dan sebelum kami mempersilahkan kepada beliau, saya mohon sekali lagi kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mic, tolong yang mic-nya masih nyala dinonaktifkan, agar kita sama-sama bisa menyimak dengan baik apa yang akan beliau paparkan. Baik, langsung saja kepada Ustaz Donald Kerim, Ustaz Fakhri, kami persilahkan untuk mengaparkan apa yang telah beliau persiapkan materinya. Terfadal, Ustaz. Suara, ada Ustaz Tarina? Ya, silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Anda ucapkan perminta maaf karena telat masuk ke Zoom meeting-nya, karena satu dari lain hal. Kemudian yang kedua, Anda ucapkan jazakullahi wabarakatuh. Jazakullahi wabarakatuh kepada seluruh. Teman-teman, pas saat ini di Itaf, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit materi terkait peluk-beluk atau sesuatu yang mengenai tentang Universitas Islam. Alhamdulillah tadi sudah diberikan perkenalan singkat oleh Ustaz Arinal. Ahlan wa marhaban kepada seluruh peserta seminar yang diadakan oleh Itaf. Nama saya Fakhri Yazid. Sekarang masih status sebagai mahasiswa Universitas Islam Madinah semester 7 di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Kemarin angkatan 2019 di UWIM. Insya Allah dalam waktu dekat akan lulus di jenjang S1-nya. Insya Allah pada hari ini, Anda akan sampaikan beberapa materi terkait khususnya pendaftaran ke Universitas Islam Madinah. Cuman Anda ingin sampaikan permintaan maaf karena materi yang disiapkan ini adalah materi yang belum sempat diupdate oleh tim HUMAS PPMI Madinah. Jadi nanti setelah acara seminar, insya Allah terkait teknis pendaftaran, itu akan kita berikan link video teknis pendaftaran di web terbaru. Jadi untuk sementara mungkin terfokuskan ke sesi tanya-jawabnya saja. Jadi untuk materi nanti akan Anda berikan secara singkat saja. Kemudian kita akan fokuskan ke tanya-jawab saja yang terkait dengan Universitas Islam Madinah khususnya di teknis pendaftarannya. Begitu ya, Ustadz Arinal ya. Insya Allah. Tapi, Ustadz Arinal, Afwan, bisa dijadikan khusus dulu. Yang Fakhri Yazid. Ya, sudah saya jadikan khusus. Sudah bisa share. Silahkan. Tama-tama. Sebentar ya. Bukan yang ini, Ustadz. Yang satu lagi. Ada akun lain lagi, Ustadz? Iya. Afwan, kalau boleh tahu. Namanya apa, Ustadz? Yang Fakhri Yazid juga. Yang Bahasa Indonesia. Oke, sudah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Sudah munculkah? Sudah, sudah, Ustadz. Ini dulu adalah materi yang biasa kita gunakan Untuk setiap roadshow yang diadakan di sekolah-sekolah di Indonesia Karena kemarin ada perubahan di sistem atau di teknis pendaftaran Maka ini harus ada pembaharuan Kebetulan dari tim UMAS Kita masih banyak deadline yang harus dikejar Jadi insya Allah kita tetap bisa pakai yang ini Namun untuk teknis pendaftarannya Kita nanti akan sertakan link video Dan akan berikan kepada tim kita insya Allah Tapi para tamu, para peserta seminar Universitas Selamat Dina Pertama-tama yang paling penting adalah Ketika kita akan menuju atau mendaftar di Universitas Islam Dina Maka hendaknya kita menanamkan rasa cinta Rasa keinginan kita untuk kuliah di kota Nabi Muhammad SAW Atau kita harus tanamkan tujuan utama kita Apa yang akan kita ambil nanti di Universitas Islam Madinah Kemudian kita juga harus faham bahwa mengapa kita harus ke Madinah Mengapa kita harus kuliah jauh-jauh ke kota Nabi Muhammad SAW Kemudian apa yang harus kita lakukan nanti ketika di kota Nabi Muhammad SAW Nah, sebagai muqatima Insya Allah disini sudah kita paparkan Apa saja keutamaan-keutamaan belajar agama Ini teman-teman insya Allah sudah sangat paham Untuk materi ini Karena barangkali ada yang lulusan pondok Atau mungkin sudah ada yang di pihak Atau di tempat-tempat lainnya yang diadakan pelajaran agama Poin pertama disini adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT Sebagaimana yang Allah firmankan pada surat Fatir ayat 28 Yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya Hanyalah ulama Ulama disini adalah orang-orang yang belajar ilmu Bukan cuma sekedar pendakwat Artinya orang yang belajar ilmu Orang yang menuntut ilmu itu juga Menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT Ini adalah fadilah dari keutamaan belajar agama Kemudian kedua dimudahkan jalan menuju surga Ini sudah sangat sering kita dengar hadis Dari hadis Nabi Daud Kita sudah sangat sering dengar hadis ini Ini juga fadilah yang kedua dari keutamaan belajar agama Kita belum keutamaan belajar khusus di Kota Madi Kemudian pengetikian Hendaki kebaikan Ini menurut hadis Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan Maka Allah akan memahamkan dia tentang agama Rasulullah SAW bersabda Kemudian untuk yang keempat Untuk poin keempat Ini adalah amal jariah Fadilah dari Kota Membelajar Agama adalah Sebagai amal jariah kita Ini sesuai dengan hadis juga yang sudah musyur kita dengar Hadis Rewid Muslim Ilmu yang dimanfaatkan Ilmu yang bermanfaat Nah kemudian Poin yang kelima adalah Kewajiban seorang Muslim Jadi kewajiban seorang Muslim adalah Menuntut ilmu Khususnya ilmu agama Sesuai dengan yang dikatakan oleh Siapa amalan yang wajib bagimu Maka menuntut ilmu adalah hal Yang wajib Kemudian apa khususan Dari Belajar di Kota Madinah Ini juga sesuai dengan hadis Yang sudah disabdatkan oleh Rasulullah SAW Al-Iman Bahwa iman Dalam hal ini juga keilmuan Itu akan kembali ke Kota Madinah Sebagaimana ular kembali Sarang Insya Allah Ini Ini antara Ini adalah Sebagian dari Fadilah-fadilah Belajar ilmu agama Khususnya di Kota Madinah Kemudian kita berlanjar Ke Kampus Overview Atau enggak Sejarah Sedikit sejarah Atau Penjelasan tentang Kampus Tentang Universitas Madinah Lokasi kampusnya Itu berada di Kota Madinah Saudi Arabia Berjarak 6,5 km Dari Komplek Haram Masjid Nabawi Jadi sangat dekat Jadi Teman-teman Biasa yang Sudah Kuliah di Kota Madinah Itu pasti akan Melazimkan Atau bahkan Mewajibkan dirinya sendiri Untuk Terus-terus ke Masjid Nabawi Kemudian Sarang-San Universitas Merupakan hadiah Kerajaan Saudi Arabia Untuk ini Memberikan beasiswa Kepada mahasiswa Memberikan beasiswa Kepada mahasiswa Dari segala Penjuru dunia Untuk belajar agama Islam Ya Dan kemarin Kemarin Universitas Islam Madinah Baru mendapatkan Rekor baru Dengan Jumlah mahasiswa Terbanyak Dari Jumlah negaranya Ya Terbanyak Dari jumlah negaranya Kemudian sejarahnya Ini adalah kampus tertua Kedua di Saudi Arabia Ya Dididikan pada tahun 1961 Masih ini Atau 1381 Hidrat Nah kemudian Para Kedua sekalian Apa saja Kira-kira Yang Bisa kita dapatkan di Universitas Islam Madinah Ya Khususnya Ya Pada asalnya Pada dasarnya adalah Seluruh kampus Di Arab Saudi Itu gratis Kita lihat Poin satu Disini adalah Full Bersiswa Semuanya Itu adalah Gratis Ya Terus di UIM Ya Di UIM Itu gratis Full Bersiswa Kuliah gratis Tempat tinggal Uang saku Uang buku Dan lain-lain Ya Kemudian Kelebihan dari UIM lagi Yang kedua Adalah Ya tadi Sudah kita sampaikan Adalah Dekat dengan Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Masjid Nabawi Ya Kemudian Kelebihan yang ketiga Adalah Kita mendapatkan Jatah Tiket pesawat Pulang pergi Ketika liburan Musim panas Ya Ketika liburan Musim panas Maka kita tidak perlu Memikirkan Bagaimana caranya Nanti kita pulang Ke tanah air Ya Ke kampung halamah Insya Allah Dari kerajaan Dari kampus Akan memberikan Fasilitas Tiket gratis Selama statusnya Menjadi Masjid Tadi ya Ilmu Ya tadi juga disampaikan Kelebihannya di kota Madinah Adalah Kemurnian Dari Ilmu Syariah Ilmu syariah Ya Itu kemurniannya Insya Allah Akan kita dapatkan Di Madinah Ya Kemudian Kelebihan yang selanjutnya Kelebihan yang selanjutnya Adalah Transportasi Ya Nah ini Transportasi ini Jadi poin lima ini Adalah Transportasi Ketika kita akan Menuju Masjid Nabawi Dari kampus Ya Dan ini juga Kadang-kadang Kita disediakan Bis untuk Untuk beberapa event Yang diadakan Kerajaan Atau event yang Diadakan oleh kampus Kemudian ini Perpustakaan Ya Yang menurut informasinya Perpustakaan Termasuk salah satu Perpustakaan terbesar Di Arab Saudi Ya Kemudian kita juga Mendapatkan Fasilitas rumah sakit Kemudian Kita mendapatkan Asrama Ya Di asrama ini Kita full gratis Gratis Dari segi Listrik Dari segi air Atau yang lainnya Ya Kita tidak Di Wajibkan Untuk membayar Uang sepesak Kecuali untuk Penghidupan Sehari-hari Ya Kemudian Teman-teman sekalian Di Fakultas Fakultas-fakultas yang Terdapat Di Universitas Selam Medina Ya Ini ada Lima Ya Untuk Dari Jenjang keagamaan Ya Ada fakultas syariah Ya Ini fakultas yang Dikhususkan Untuk Atau Takhususnya adalah Bidak Fikih dan Usul Fikih Ya Kemudian ada Fakultas hadis Ya Fakultas hadis ini Juga Takhususnya adalah Hadisnya itu sendiri Kemudian ada Mustalah Ya Kemudian ada Ilmu Rijal Dan lain-lain Kemudian fakultas Al-Quran Ini takhususnya adalah Sir Atau Kiraat Ya Tafsir dan Kiraat Kemudian fakultas Da'wah dan Usuluddin Ini takhususnya adalah Di bidang Tauhid Dan juga Tarikh Ya Biasanya seperti itu Kemudian fakultas Lugoh Dan fakultas Bahasa Arab Fakultas bahasa Ini dikhususkan ke Ilmu-ilmu bahasa Ya Seperti Nah Khusaraf Kemudian Balagoh Adab Tarikh adab Dan lain-lain Nah Untuk fakultas-fakultas Umumnya Terdapat Empat fakultas Ya Itu ada Fakultas Teknik Fakultas Sains Ya Fakultas Komputer Institut Pengajaran Bahasa Arab Ya Institut Pengajaran Bahasa Arab Ini Biasanya untuk Pengajar Dan Kita Teman-teman Dari Indonesia Ini Hanya segerintir saja Yang bisa masuk ke sini Ya Fakultas Teknik Kalau nggak salah Cuma Dua Nah Kemudian Ini yang Penting Untuk kita ketahui bersama Ya Teman-teman semuanya Nanti Jika ada perubahan Akan Anda sampaikan Ya Inilah syarat-syarat Wajib Ya Ketika kita Mendaftar di UIM Ya Ini lebih ke Persyaratan Jika kita diterima Ya Jika kita Akan diterima Atau sudah diterima Ya Pertama Berkelakuan baik Ya Nah Berkelakuan baik ini Ya Ketika mendaftar Nanti akan dibuktikan Dengan Biasanya Kalau nggak SKCK Atau nggak Surat keterangan baik Ya Atau Susi roh-suluk Dari beberapa asas Tidak Dengan Berbahasa Arab Ya Kemudian Dua Berjanji untuk mentaati Semua peraturan kampus Ya Ketiga Lulus tes kesehatan Nah ini juga Ketika mendaftar Ini wajib disertakan Nanti surat sehat Ya Surat sehat Dari Klinik Ataupun Rumah sakit Ya Kemudian Empat lulus tes Ini didekat oleh pihak kampus Nah Lulus tes ini Sebenarnya Untuk tes kelulusan Untuk tes kelulusan Itu Udah hampir Tiga tahun Atau empat tahun Itu sudah tidak ada Ya Kemudian Apa maksud Dari tes AKFA Yang Diadakan oleh kampus Nah itu Lebih ke arah Melihat Kemampuan Bahasa Arab Ya Jadi Tidak menjamin Itu langsung Diterima Tapi Akan dilihat Nanti kemampuan Bahasa Arab Ya Karena Ini menggantikan Tes Langsung Mukabalah Syaksiyah Di kampus Ataupun Di luar kampus Sekarang diganti Dengan tes AKFA Ya Kemudian memiliki Ijazah SMA Atau sederajat Ya Artinya Kita Tidak bisa Mendaftar Dengan Ijazah SMP Ataupun Ijazah S1 Kita Ya Jadi hanya Dilihat SMA-nya Sanawi Ya Untuk jenjang Sanawi Atau sederajat Bisa SMK MA Atau yang lain Kemudian Yang ke-6 Masa lulus SMA Tidak lebih dari 5 tahun Nah ini Sepaham anak Peraturan ini Sudah dihapus Jadi Tidak ada lagi Batasan untuk Masa lulus Atau masa ijazah Ya Ini sudah dihapus Peraturannya Kemudian yang ke-7 Usia tidak lebih dari 5 tahun Sepaham anak Dihapus peraturannya Tadi malam kami Ada janji Nah Kemudian yang 8 Melengkapi persyaratan lain Yang ditilukan oleh kampus Ya Ini nanti Insya Allah Di video Yang akan Ana berikan Kepada tim Itaf Itu juga Akan dijelaskan Semuanya Ya Bagaimana cara uploadnya Bagaimana Berkas yang Diminta Yang diperlukan Ya 9 Belum pernah dikeluarkan DO dari kampus lain Nah Disini maksudnya Kampus lain adalah Kampus yang diharap Saudi Ya Karena kalau di DO dari kampus Indonesia Maka UIM tidak punya Akses ke sana Ya Jadi maksudnya Tidak pernah dikeluarkan Dari kampus lain Di Arab Saudi Ya Kemudian 10 juga tadi Ini termasuk dari Poin ketiga Ya Saya jasmani Tidak memiliki penyakit yang kronis Nah ini sangat penting Untuk teman-teman semuanya Barangkali ada Teman-teman yang punya Riwayat penyakit hepatitis Misalnya Ya Atau penyakit Paket penuluar lain Silahkan Mulai dari sekarang Melakukan terapi Ya Supaya Penyakitnya hilang Dari tubuh-tubuh kita Ya Karena sudah banyak Teman-teman yang Sudah diterima Sudah Selesai pemberkasan Sudah Siap Untuk mengurus visa Terkendala karena Harus Atau Terdapat Penyakit Menular Atau penyakit kronis Yang terdeteksi Ketika medical check up Ya ini teman-teman Juga harus pahami bahwa Tidak cuma Hanya mendaftar Bahwa Kebutuhan Atau kesehatan Jasmani Juga di Perhatikan Ya Nah Kemudian Ini Sedikit Bagaimana Langkah Pendaftaran Ini juga Versi lama Ya Daftar online-nya itu Nanti ada Sudah berbeda Kemudian Setelah Kita mendaftar Dulunya kita bisa Melengkapi berkasnya Di kemudian hari Ya Tapi kalau sekarang Tidak bisa Ketika kita mendaftar Ketika kita membuat Akun di webnya Itu sekalian Kita harus Melengkapi berkasnya Sekaligus Ya Jadi ini teman-teman Mohon diperhatikan Sebelum nanti Mendaftar Pastikan semua Berkasnya sudah siap Ya Jadi berkasnya ini Akan dilengkapi Ketika kita mendaftar Ya Kalau kita sudah Mengupload Kemudian mendaftar Maka itu tidak bisa Ada perubahan Dan tidak bisa ada Penambahan Maka Nanti silakan Dari tim Itaf Membuat catatan ini Ini sangat penting Karena Di web yang baru ini Ketika kita membuat akun Kemudian akan Mendaftar Ke UI Maka berkas itu Wajib Lengkap Semuanya Ya Kemudian untuk Mukabala Ini juga sudah Tidak diadakan Sudah ditiadakan Sudah ditiadakan Untuk Mukabala Langsung di kampus Atau di Luar kampus Wallahualam Terakhir Kami sebelum pulang Ke Indonesia Kemarin Itu Mukabala Langsung di kampus Belum 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 ada Ya Nanti kalau Ada Insyaallah Teman-teman bisa update Di Instagram PPM Madinah Atau di Itaf.id Ya Itaf.id Ya Kemudian menunggu hasil Yang menunggu hasil ini Itu tidak Terbatas waktu Ya Ada yang menunggu Sampai satu tahun saja Ada yang cuma Beberapa bulan Ada yang dua tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Baru keterima Ya Jadi Silahkan Teman-teman Yang masih ada Kesibukan untuk saat ini Ketika nanti sudah Mendaftar Tetap Dengan kesibukannya Ya Jangan diputus Sampai benar-benar Antum Diterima Secara resmi Di Universitas Islam Madinah Ya Sampai sebelum Ada Info Bahwa Antum Mendapatkan status Qatam Kubuluka Mubarak Maka jangan Sampai ada yang Memutus Kesibukan Ya Nah Kemudian teman-teman semuanya Inilah berkas-berkas yang harus kita siapkan Berkas-berkas yang harus kita lengkapi ketika nanti kita akan mendaftar Ya Ini mohon Diperhatikan dengan baik Ya Nah Kemudian Yang pertama Ini ada ijasa SMA Ya Nah Ijasa SMA ini Atau sederajat Itu dilegalisir nanti ketika sudah diterima Ya Kalau belum diterima Maka tidak perlu dilegalisir Cukup diterjemahkan saja Ya Cukup diterjemahkan saja Di penerjemah tersumpah Ya Ini mohon diperhatikan Di penerjemah tersumpah Bukan di Penerjemah asal-asalan Ya Atau kita terjemahkan sendiri Kemudian kita penerjemah sendiri Itu tidak bisa Harus diterjemah Di penerjemah tersumpah Begitu juga dengan terskip nilainya Ya Itu juga tidak perlu dilegalisir Yang aslinya Maupun yang terjemahannya nanti Surat keterangan kelakuan baik Ya Atau Biasanya kita Namakan dengan Syahada husnus sirosuluk Atau SKCK Biasanya Ya Cuman nanti Di web terbaru Itu Dua-duanya harus Dilampirkan Ya Jadi syahada husnus sirosuluk Itu kita minta Ke lembaga Atau keperorangan Ya Ini mohon dicatat Silahkan Diperhatikan Dicatat Atau di Perhatikan dengan seksama Ya Surat Kelakuan baik Keterangan kelakuan baik Atau syahada husnus sirosuluk Itu Satu berkas Kemudian Dilengkapi juga Dengan berkas SKCK Ya Dua-duanya Harus Ada terjemahannya Ya Kemudian Kelakiran Kelakiran Wajib Ada Terjemahannya Kemudian Paspor yang masih aktif Teman-teman semuanya Ini harap diperhatikan Barangkali sudah ada yang punya paspor Atau belum Ya Saran kami Ya Paspor Bagi yang masih dua nama Silahkan tambahkan menjadi tiga nama Ini saran kami Ya Karena kenapa? Karena Sering terjadi Ketika dua nama itu Gagal Untuk pengurusan visanya Ya Jadi saran kami tetap Tambahkan saja tiga nama Supaya lebih aman Ya Lalu gimana? Nah Tambahkan dulu Tambahkan dulu Tambahkan dulu namanya Ya Tambahkan namanya Kemudian Baru nanti Mendaftar Ya Afwan, Ustadz Arinal Suaranya masih ada Atau hilang? Iya Jelas Lanjut Ya Jadi untuk paspor Kami sarankan Itu Tambahkan dulu Menjadi tiga nama Tiga suku kata nama ya Ya Tiga suku kata nama Contohnya Ana Fakhri Yazid Basri Ya itu tiga suku kata Ya Itu Bagi yang masih dua Silahkan tambahkan Nanti akan ditambahkan Di halaman endorsement Nah Bagi yang belum punya paspor Langsung ajukan tiga nama Dari awal Ya Kurang lebih seperti itu Kemudian paspoto terbaru Dengan background putih Nah ini sebenarnya Ada catatan penting Ya Gak cuman sekedar paspoto Itu komposisi wajah Harus dibuat menjadi 80% Ya Jadi paspotonya itu 80% nya adalah Wajah kita Ya Ini udah standar Di Arab Saudi Kemudian KTP Ya KTP juga ini Antara perlu dan tidak perlu Tapi bagusnya Silahkan dilampirkan Kemudian diterjemahkan Juga bisa Ya Nah ini tadi SKCK SKCK juga tadi Dia sendiri ya Jadi Syahad Hormus Sirawasuluk Dan SKCK Itu dua berkas yang berbeda Dan dua-duanya Wajib ada terjemahannya Kemudian Surat Keterangan Sehat dari Dokter Nah Ini Wajib Ini sangat wajib Ya Sangat wajib ada Itu bisa dari klinik Dari Rumah sakit Atau Post-Kismas Atau yang lainnya Ya Dan wajib juga diterjemahkan Kemudian ini Dua buah surat rekomendasi Atau tazkiyah Ya Atau tazkiyah Ini dari lembaga Atau tokoh Ya Jadi maksudnya Salah satunya Dari lembaga Atau tokoh Jadi satu dari lembaga Atau satu dari tokoh Dan wajib berbahasa Arab juga Ya Kemudian Ada berkes tambahan Nah berkes tambahan ini Bisa kita tambahkan nanti Di Tempat upload filenya Ya Sebagai penguat kita nanti Di Pendaftaran Ketika mendaftar Di Universitas Selamadina Ya Jadi nanti Imadah Qobul Watesjil Imadah Qobul Watesjil Akan melihat Berkes tambahan ini Tapi tetap Tidak Menjamin 100% Diterima Ya Jadi kalau Antum ada yang Punya Ijazah Sanat 30 just Misalnya Atau Ijazah-Ijazah Lain yang berkaitan Dengan Kuliah di Universitas Selamadina Seperti misalnya Lomba pidato Bahasa Arab Ya Atau Lomba Debat Arab Misalnya Atau yang lainnya Nah itu silahkan Nanti dilampirkan Atau Dan bisa juga Diterjemahkan Ya Ini poin yang terakhirnya Menerjemahkan Semua berkes yang Tidak berbahasa Arab Ya Wajib Wajib ada Bahasa Arab Berkes yang Berbahasa Arab Ya Untuk Yang selanjutnya Ini adalah Metode Pendaftaran Yang lama Yang lawas Ini akan kita skip Ya Nanti Akan Anda berikan Insya Allah Akan Anda berikan Insya Allah Link video Atau File video Cara mendaftar Di web yang baru Ya Itu web yang lama Ya Terus kemudian Untuk mukabalah Atau wawancara Tadi sudah kita sampaikan Sementara Dua jalur ini Ya Langsung datang ke kampus Atau mukabalah Yang diadakan Di luar kampus Ya Itu sementara ini Belum Diadakan oleh Pihak kampus Ya Barangkali ini saja Yang bisa Anda sampaikan Ustadz Arina Untuk materi Wajibnya Nanti Silahkan kita Diskusi Ya Kita diskusi Dengan teman-teman Silahkan dicari aja Penanya yang Banyak Ya Supaya Pertanyaan-pertanyaannya Tidak mengambang Ya Barangkali Barangkali teman-teman Masih banyak yang bingung Cara mendaftar Secara berkas Atau yang lainnya Barakallahu Fikumu Maju Zakum Allah Khairah Anak kembalikan Kepada Ustadz Arina Baik Terima kasih Banyak Ustadz Fakhri Yazid Atas Peparan materinya Semoga Semoga Apa yang telah Beliau Sampaikan Bermanfaat Dan menjadi Informasi-informasi Yang Sangat membantu Bagi teman-teman Yang ingin Untuk melanjutkan Studinya Ke Universitas Islam Madinah Langsung saja Untuk mempersingkat Waktu Saya akan Membacakan Pertanyaan-pertanyaan Yang Sudah Tertera Di kolom Komentar Dan Kesempatan Untuk bertanya Masih terbuka Sehingga Bagi teman-teman Yang ingin Bertanya Silahkan Tulis di kolom Komentar Nanti Saya akan Bacakan Tanpa Harus Menyalakan Mic-nya Biar tidak Gaduh Silahkan Ditulis Saja Baik Zakum Saya akan Bacakan Beberapa Pertanyaan Yang sudah Masuk Kami Ini Apakah Kalau Mau Ujian Tulis Apakah Harus Langsung Mokobalah Di Madinah Tadi Sudah Kita Sampaikan Untuk Ujian Tulis Atau Ujian Mokobalah Itu Sampai Saat Ini Belum Diadakan Belum Tersedia Lalu Apa Yang akan Kita Lakukan Hanyalah Nanti Mendaftar Via Online Via Web Kemudian Menunggu Waktu Tes Akva Tes Kemampuan Bahasa Arab Itu Sampai Baik Terima kasih Ini Ada Yang Ingin Memperjelas Perihal Rekomendasi Apa Standarisasi Rekomendasi Itu Apakah Harus Dari Pihak Tertentu Atau Harus Dari Alumni Madinah Apa Gimana Sebenarnya Tidak Ada Kekhususannya Bisa Dari Siapa Saja Dan Bisa Dari Mana Saja Ini Ada Sedikit Cerita Bahwa Ada Yang Sampai Minta Tazkiahnya Itu Ke Teman Sembangkunya Dulu Di SMA Jadi Teman Sembangkunya Bikin Syahada Bikin Tazkiah Bahwa Anak Ini Baik Bahwa Anak Ini Sangat Bersemangat Untuk Ilmu Dan Sebagainya Itu Di Teman Sembangkunya Dan Alhamdulillah Diterima Jadi Tidak Ada Kungsusan Tertentu Untuk Masalah Tazkiah Cuman Kami Sarankan Bagusnya Mengambil Tazkiah Dari Alumni Alumni Yang Sudah Lulus Alumni Yang Sudah Di Indonesia Maksudnya Bukan Minta Ke Mahasiswa Aktif Bagusnya Adalah Alumni Terutama Alumni Alumni Yang Memang Sangat Dikenal Oleh Pihak Kampus Dalam Hal Ini Bisa Mungkin Minta Ke Ustaz Ustaz Firanda Ustaz Khalid Misalnya Ustaz Khalid Besalama Atau Ustaz Syafiq Atau Ustaz Badru Juga Boleh Atau Ustaz Abdullah Rai Misalnya Yang lain Banyak Sekali Kemudian Untuk Lembaga Itu Lembaga Itu Bisa Dari Masa Bisa Dari sekolah Itu Sendiri Atau Bisa Dari MUI Atau Bisa Dari Kemenang Misalnya Atau Bisa Dari Dewan Da'wah Itu Teman-teman Banyak Kemarin Yang Meminta Ke Dewan Da'wah Atau MUI Atau Yang Lain Jadi Tidak Perlu Dipusingkan Antum Ambil Dari Mana Itu Bisa Dari Mana Saja Tapi Wajib Berbahasa Kurang lebih Seperti Itu Baik Terima Kasih Jawabannya Kemudian Ini Ada Yang Bertanya Untuk Cek Kesehatan Apakah Harus Kesehatan Secara Menyeluruh Atau Seperti Apa Bismillah Paling Pertama Sekali Adalah Kita Lihat Diri Kita Dulu Apakah Kita Mempunyai Rewayat Penyakit Kronis Seperti Hepatitis Terutama Hepatitis Atau TBC Atau Yang Lainnya Itu Kita Lihat Dulu Apakah Kita Punya Rewayat Seperti Kalau Enggak Bisa Langsung Ke Klinik Dan Tes Biasa Saja Gak Perlu Sampai MCU General Medical Checkup Itu Gak Perlu Tapi Sekiranya Jika Antum Butuh Itu Maka Tidak Masalah Silahkan Ke rumah Sakit Kemudian Melakukan General Medical Checkup Misalnya Silahkan Kalau Antum Ada Kelebihan Rezeki Misalnya Itu Silahkan Yang Penting Syaratnya Menerima Surat Sehatnya Itu Makanya Yang Yang Penting Di Surat Sehatnya Tidak Tidak Perlu Melampirkan Hasil Ronson Yang Penting Adalah Surat Sehatnya Dan Kembali Kita Ingatkan Wajib Diterjemahkan Kebahasa Arab Gitu Gitu Ya Baik Kemudian Ini Juga Ada Pertanyaan Terkait Surat Kesehatan Dan SKCK Apakah Boleh Yang sudah Lama Yang sudah Lawas Atau Harus Masih Berlaku Tanggalnya Sebenarnya Tidak Terlalu Jadi Masalah Nanti Ketika Di Masa-masa Tarsih Di Masa-masa Penyortiran Itu Pasti Juga Akan Kedalu Warsa Cuman Baiknya Ketika Mendaftar Ketika Mendaftar Usahakan Berkas-berkasnya Baru Berkas baru Atau Yang tidak Kedalu Warsa Begitu Oke Baik Terima kasih Begitu Juga Ini Ada Pertanyaan Permintaan Untuk Share File Pendaftarannya Ke Mereka Tapi Tadi Sudah Bilang Akan Share Link Video Tadi Yang terbaru File Videonya Tersinkron Ke Google Drive Nanti Akan Minta Ke Tim Pumas Nanti Akan Kirimkan Ke Tim Itaf Insya Oke Baik Kemudian Ini Pertanyaan Berikutnya Kalau Misalkan Sudah Ada Pengumuman Diterima Untuk Keberangkatannya Apakah Bisa Kita Mandiri Atau Harus Mengikut Pembimbing Atau Pengurus Tertentu Untuk Membantu Keberangkatan Kita Sementara ini Kampus itu Sudah Menunjuk Manduk Atau Wakil Jadi kita Biasanya Kemandukan Nyebutnya Nah Karena Jumlah Jumlah Yang Diterima Itu Biasanya Tidak Sedikit Minimal 200 250 150 Maka Kita Putuskan Dari PPMI Dari Kemanduban Itu Keberangkatan Melalui Satu Pintu Karena Apa Karena Segala Sesuatu Yang akan Terjadi Nanti Di kampus Itu Semuanya Melalui Pintu Kemanduban Mau Ada Masalah Mau Ada info Mau Ada Apapun Itu Semuanya Melalui Kemanduban Andaikan Antum Itu Mandiri Tidak Melewati Kami Tetap Kalau Antum Misalnya Lakadarullah Bermasalah Itu akan Kemanduban Yang Dihubungi Kemudian Nanti Gimana Jadinya Kemanduban Kemandubannya Yang Dihubungi Sedangkan Antum Tidak Melapor Kepada Kami Untuk Berangkat Maka Disitu Nanti Akan Terjadi Banyak Niskomunikasi Maka Nanti Ketika Sudah Tim PPMI Akan Mengumumkan Nama-nama Yang Diterima Dan Akan Diarahkan Untuk Melapor Ke Lajenah Istikbal Lajenah Istikbal Ini Lajenah Yang Dibentuk PPP Madinah Untuk Mengurusi Teman-teman Yang Sudah Diterima Oke Baik Terima kasih Jadi Jelas Setelah Diterima Apa Yang Harus Dilakukan Yaitu Menghubungi Pihak Kemanduban Ya Ya Baik Kemudian Ada Pertanyaan Juga Untuk Yang Jurusan Ilmu Al-Quran Apakah Disyaratkan Hafal 30 Jus Dan Nanti Apakah Akan Dites 30 Jus Atau Cukup Dengan Syahadah Kalau Dia Sudah Hatam Hafalannya Ini Juga Pertanyaan Yang Belum Jelas Dikarenakan Yang Tadi Sudah Sampaikan Mokobana Langsung Ditiadakan Kemungkinan Kalau Untuk Mengambil Fakultas Al-Quran Nanti Itu Ditesnya Ketika Sudah Resmi Diterima Nah Kalau Belum Diterima Antum Silahkan Lampirkan Sertifikat 30 Jus Silahkan Lampirkan Nanti Kalau Alhamdulillah Antum Diterima Baru Nanti Akan Dites Ketika Penjurusan Apakah Antum Memang Layak Untuk Fakultas Al-Quran Atau Enggak Kalau Misalnya Memang Pas Dites Itu Tidak Layak Bukan Di DO Atau Yang Lain Tapi Disarankan Untuk Pindah Ke Fakultas Lain Karena Cukup Susah Juga Tesnya Menurut Informasi Dari Teman Teman Yang Lain Ada Yang Dites Sampai 10 Soal Dengan Soal Yang Sangat Sulit Yang Lain Itu Nanti Ketika Sudah Diterima Ketika Mendaftar Sementara Ini Tidak Ada Tes Apapun Cukup Tes Dihadarkan Kampus Resmi Tes Akva Itu Untuk Fakultas Masing-masing Nanti Akan Dites Ketika Sudah Diterima Dan Sudah Sampai Di Kota Madinah Baru Nanti Akan Dilakukan Tes Penjurusan Orang lebih Seperti Itu Seperti Itu Yang Kita Pahami Tidak Ada Kepastian Apakah Disyaratkan 30 Jus Atau Gimana Ya Betul Enggak Tapi Kalau Ketika Tes Tetap Disyaratkan 30 Jus Oh Disyaratkan Berarti Tetap Disyaratkan Sudah 30 Jus Jadi Yang Kurang dari 30 Jus Itu Tidak Akan Bisa Tembus Itu Sudah Syarat Mutlak Tetap Harus Wajib 30 Jus Bahkan Sampai Kita Bilang 30 Jus Mut'kin Itu 30 Jus Tetap Syaratnya Tetap Ada Tapi Ketika Mendaftar Itu Tidak Ada Syaratnya Tapi Antum Harus Lampirkan Surat Atau Syahadah Atau Ijazah 30 Jus Antum Baik Di Kampus Langsung Atau Di Luar Kampus Tadi Sudah Sering Tekit Bahwa Dua Hal Itu Sampai Saat Ini Belum Tersedia Kemudian Murosalah Itu Apa Murosalah Pada Zaman Dahulu Zaman Sebelum Zaman Zaman Media Elektronik Ini Sangat Maju Itu Benar-benar Murosalah Adalah Kita Mengirimkan Berkas Fisik Kita Ke Kampus Itu Artinya Murosalah Nah Sekarang Murosalah Ini Kita Kiaskan Dengan Mendaftar Online Jadi Berkas Berkas Kita Kita Kirim Secara Online Secara Digital Bukan Secara Fisik Itu Perbedaannya Oke Baik Ini Kemudian Juga Ada Pertanyaan Kalau Tidak Lulus Tes Akva Apakah 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 Jika Tidak Lulus Tes Akva Dinyatakan Tidak Lulus Sebagai Calon Mahasiswa UIM Menurut Yang Anda Pahami Tes Akva Ini Adalah Tes Untuk Melengkapi Sepaham Anda Kalau Memang Nilainya Tidak Mencukupi Sepertinya Akan Ditolak Pendaftarannya Itu Yang Anda Pahami Nanti Insya Allah Akan Anda Update Dan Insya Allah Akan Anda Share Sepaham Anda Tes Akva Ini Juga Tes Penentuan Antum Diterima Ada Yang Bila Ini Sebagai Tes Formalitas Saja Makanya Hal Itu Tidak Perlu Antum Silahkan Giat Belajar Semangat Maksimalkan Tes Dan Juga Maksimalkan Berkas Berkas Bagus Bagusnya Semua Berkas Diterjemahkan Hatta Itu KTP Akte Kelahiran Wajib Paspor Itu Boleh Diterjemahkan Kemudian Nanti Di Web Yang Baru Itu Biasanya Tidak Ada Kolom Upload Terjemahannya Jadi Kalau Tidak Salah Setelah Unupdate Itu Nanti Setiap Kolom Itu Dijadikan Satu File Dengan Isi Dua Jadi Maksudnya Satu PDF Dengan Dua File Contoh Akte Kelahiran PDF Akte Kelahirannya Itu Isinya Akte Kelahiran Asli Berbahasa Indonesia Kemudian Ditambah Dengan Terjemahnya Kurang lebih Seperti Oke Baik Kemudian Ada yang Bertanya Kalau Sudah Berstatus Sebagai Mahasiswa S1 Apakah Bisa Daftar S1 Di Mana Ini Ini Tidak Dijelasin S1 S1 Oke Kita Bikin Dua Hal Kalau Dia S1 Di Indonesia Maka Tidak Jadi Matalah Bahkan Ada Teman Ana Beliau Sudah S2 Di Indonesia Tetap Mendaftar Di UIM Dan Sudah Diterima Dan Baru Saja Lulus S1 Di Madinanya Jadi S1 S1 Ada S1 Di Indonesia Dan S2 Di Indonesia Untuk S1 Di Arab Saudi Afwan Untuk S1 Di Arab Saudi Itu Tidak Akan Bisa Kalau Sudah Diterima Di Satu Kampus Maka Kampus Lain Itu Akan Istilahnya Di Blacklist Tidak Bisa Masuk Kampus Lain Berarti Jangan Sampai Mendaftar Dua Misalnya Di King Saud Sama Di UIM Bukan Ini Kita Ngomong Kalau Sudah Menjadi Mahasiswa Tapi Kalau Mendaftar Silahkan Mendaftar Sebanyak Banyaknya Dimana Saja Nanti Itu Sistemnya Dari Wizarot Alim Yang Akan Men Sortir Kira-kira Antum Diterima Dimana Di King Saud Misalnya Atau Di Qosim Atau Di Jamial Imam Atau Di Umul Kuro Nanti Mereka Yang Sortir Ketika Antum Sudah Diterima Di Umul Kuro Maka Pedastaran Yang Lainnya Akan Dibatalkan Makanya Selagi Belum Menjadi Status Belum Menjadi Mahasiswa Resmi Di Arab Saudi Silahkan Dokter Sebanyak Banyak Oke Baik Baik Kemudian Ini ada yang bertanya Apakah Semakin Banyak Rekomendasi Akan Semakin Kuat Kemungkinan Diterimanya Wallahualam Mungkin Bisa Jadi Karena Sebenarnya Kita Di kalangan Teman-teman Sampai Bilang Bahwa Diterima Di Wim Itu Adalah Rezeki Berkas Itu Nomor Dua Rezekinya Nomor Satu Berkas Itu Nomor Dua Jadi Kalau Antum Mau Tambahkan Rezekian Menjadi Tiga Empat Lima Itu Silahkan Kemudian Apakah Diterima Langsung Atau Enggak Yang jelas Yang jelas Ini ada Privilege Sendiri Untuk Sekolah-sekolah Yang sudah Melakukan Muadalah Muadalah Di kampus Atau Melakukan Persamaan Atau Akreditasi Itu Biasanya Sekolah-sekolah Yang sudah Melakukan Muadalah Itu Akan Ada Kuota Khusus Yang jumlahnya Itu Kita tidak Tahu Berapa Persekolahnya Yang jelas Kalau Antum Sudah Merasa Sekolahnya Sudah Muadalah Dengan UIM Silahkan Antum Minta Tersekiah Ke sekolah Antum Karena Nama Sekolah Antum Sudah Terdaftar Di kampus Nanti Ketika Daftar Juga Akan Kita Disuruh Pilih Nama Sekolah Kita Kalau Memang Belum Ada Berarti Sekolahnya Belum Bermuh 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 Sudah Ada Nanti Langsung Dipilih Sekolahnya Contoh Ada Gontor Imam Bukhari Ada Lirsyad Atau Sekolah-sekolah Yang lain Atau Pondok-pondok Yang lain Yang sudah Bermuh Baik Syukur Ada yang bertanya Tapi saya rasa Tadi Sudah terjawab Kalau Usia 30 tahun Masih Bisa Sudah Bisa Sekarang Sudah Bisa Dulunya Belum Bisa Baik Kemudian Ini ada yang bertanya Untuk surat rekomendasi Dua lembaga itu Gimana maksudnya Rekomendasi Dua lembaga Sebenarnya Itu adalah Bukan dua lembaga Tapi satu lembaga Dan satu tokoh Tapi apakah Mau lembaga Dua-duanya Insya Allah Bisa Lalu apakah Mau dua-duanya Tokoh Bisa juga Insya Allah Oke Baik Ini ada yang bertanya Juga Perbedaan surat Kelakuan baik Dengan Tazkiyah Itu apa Gimana Perbedaan antara Surat kelakuan baik Dan Tazkiyah Oh iya Secara Fungsi Mungkin Gak jauh berbeda Ya Namun Kalau secara isi Mungkin Sedikit berbeda Antara tokohnya itu Antara tokoh Atau Lembaga itu Dia Merekomendasikan Fulan Untuk Lanjut di kuliah Untuk melanjutkan kuliah Di WIM Kalau surat Keterangan Kelakuan baik Ya itu Untuk menggabarkan Anak tersebut Tanpa harus bilang Rekomendasi Tanpa merekomendasikan Anak tersebut Biasanya seperti itu Tapi secara Redaksi Biasanya Tidak terlalu Jauh Perbedaannya Atau Apakah Mungkin Yang dimaksud Begini Kalau Kelakuan baik itu Dari Kepolisian SKCK Sedangkan Tazkiyah Dari tokoh Itu bukan Itu sebenarnya Berarti ada Empat Berkas yang berbeda Dua Tazkiyah Tazkiyah tadi Surat rekomendasi Kemudian Ada Syahadah Husnus Sirah Nah ini Biasanya Ini dikeluarkan Oleh sekolah Sekolah Masing-masing Antum Silahkan minta Bisa Berbahasa Indonesia Kemudian nanti Diterjemahkan Nah kalau SKCK Itu beda lagi Itu nanti Ada Kolomnya sendiri Anak lupa Bahasa Arabnya Syahadah apa Yang penting Itu semuanya Berbeda Dari segi Berkasnya Tapi kalau Dari segi Isi Kemungkinan Bukan kemungkinan Isinya Sebenarnya Tidak jauh Berbeda Oke Baik Masya Allah Ini pertanyaan Yang masuk ke kami Ini Banyak sekali Sampai sekarang Yang masih belum terbaca Sekitar 128 Makanya harus kita Saring-saring juga Karena kalau mau dibaca Semua ini Masya Allah Ini ada yang bertanya Yang Yang memiliki Nama dua kata saja Apakah boleh menambah Nama di kantor imigrasi Karena biasanya Kalau di imigrasi Mengambil nama itu Dari KTP Boleh Boleh Insya Allah Boleh Nanti Nanti akan ditampilkan Atau di print Di halaman endorsement Halaman setelah Data diri paspor Nanti Di sana akan Ditambah Akan di print Di sana Tambah namanya Silahkan Antum ini saja Antum ajukan ke imigrasi Masing-masing Atau imigrasi terdekat Dari rumah Antum Silahkan endorse Namanya Di sana Itu sebenarnya Hanya saran saja Demi kemudahan Kita nanti Ketika Alhamdulillah Misalnya Diterima Karena apa Sebenarnya Sebenarnya ini Tujuannya adalah Memudahkan Tim-tim PPNI Tim Lajenai Stikbal Ketika nanti Ada yang namanya Sama Nah ini Sudah sangat terjadi Sudah sering terjadi Terutama Di Peneriman Tahun ini Kalau tidak salah Atau tahun kemarin Itu sampai ada Tiga anak nama Yang namanya Sama-sama Sama-sama mirip Benar-benar mirip Jumlah hurufnya Jumlah namanya Kita agak kesulitan Membedakannya Jadi Makanya Kenapa kita Sarankan untuk Menambah nama Supaya nama belakangnya Nanti pasti berbeda Misalnya Contoh Fakhri Yazid Itu Misalnya ada Lima atau Empat Fakhri Yazid Tentu akan Menyusahkan Menyortir Menyortir Makanya Kenapa Kita sarankan Untuk menambah Nama Supaya Kemudahan Untuk Antum Dan kemudahan Untuk Kemanduman Juga Betul Apalagi Kalau nama-nama Yang puas haram Betul Kemarin Contoh Satu nama Ini Barangkali Ada yang Namanya Sama Itu Ada yang Namanya Abdul Halim Kita ada Tiga Abdul Halim Kemarin Dan Tidak ada Nama Ketiganya Jadi Itulah Yang kami Sarankan Kepada Teman-teman Yang mudaftar Kenapa Harus Ditambah Nama Ini Salah satu Tujuannya Di samping Itu juga Syarat Dari Arab Saudi Oke Baik Baik Kemudian Ini Pertanyaan berikutnya Untuk visa Apakah Biaya sendiri Atau Di biaya kampus Untuk visa Itu kita Bayar sendiri dulu Nanti Ketika kita Berangkat Ke sana Akan Diberikan Namanya Badal Tajih Uang Ganti Persiapan Persiapan Keberangkatan Itu Badal Tajih Yang besarannya Itu Dengan Besarannya Sama Dengan Mukhafaah Mukhafah Syahriah Itu Kita Sebesar 800 Petlureal Itu Nanti Diganti Dengan Uang Itu Insyaallah Berarti Ada Ganti Mungkin Biaya Sendiri Di awal Kita Banyak Luar Biaya Sendiri Nanti Insyaallah Diganti Dengan Badan Tajih Rembers Kalau Bahasa Kita Ya Oke Baik Kemudian Ada Pertanyaan Jika Tidak Bisa Berbahasa Arab Sama Sekali Apakah Bisa Keterima Di Uim Dengan Masuk Ke Iqdat Lugawi Dulu Apa Gimana Nah Ini yang Anda Sampaikan Tadi Kenapa Tes Akhva Ini Belum Pasti Apakah Diterima Atau Enggak Kenapa Nah Nanti Nanti Akan Dilihat Kalau Memang Anak Tersebut Memang Bahasa Arab Kurang Dan Memenuhi Syarat Untuk Terima Maka Akan Diterima Dan Nanti Akan Pasti Akan Dimasukkan Ke Mahad Lugod Wajib Bahkan Teman-teman Yang Mungkin Sudah Bahasa Arab Kemudian Merasa Kurang Bahasa Arab Itu Bisa Mengajukan Untuk Masuk Ke Mahad Lugod Di Samping Kita Bisa Memantapkan Bahasa Arab Ditambah Kita Bisa Makin Lama Di Kota Nabi Muhammad Sallallahu Waduh Oke Baik Baik Kemudian Ini ada Pertanyaan Apakah Ada Jumlah Jus minimal Ketika Mendaftar Sepahamannya Tidak Ada Sepahamannya Tidak Ada Minimal Jus Yang Kita Hafalkan Yang Jelas Usahakan Kita Ada Hafalan Baik Ini Ada Beberapa Pertanyaan Bukan Satu Banyak Tapi Pertanyaannya Sama Yaitu Bertanya Tentang Pembukaan Pendaftaran Pada Tahun Ini Ini Teman-teman Sekalian Perlu Kita Pahami Bahwa Arab Saudi Ini Sangat Penuh Dengan Teka-teki Memang Mereka Mengeluarkan Kalender Biasanya Kalender Pendaftaran Kalender Akademik Atau yang Lainnya Tapi Itu Kurang Muhtamat Karena Seringkali Miss Seringkali Meleset Kemudian Terutama Untuk Pembukaan Pendaftaran Ini Sampai Saat Ini Info Yang Kami Terima Belum Dibuka Cuman Kemarin Sempat Anak Anak Pribadi Langsung Ke Ibadatul Pobol Tersecil Itu Kemungkinan Kemungkinan Wallahum Alam Akan Dibuka Di Muharram Nanti Kemungkinan Untuk Pendaftarannya Baik Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Apakah Ada Minimal Rata-rata Nilai Ijazah SMA Untuk Diterima Di Wim Kalau Insyaallah Ada Kalau Tidak Salah Jajid Jiddan 80 Sampai Atas Jajid Jiddan Minimal Jiddan Tapi Apakah Dibawa Itu Diterima Insyaallah Bisa Tidak Antum Silahkan Daftar Aja Dulu Cuman Teman-teman Sekiranya Ada Yang Memang Belum Lulus SMA Anak Nasihatkan Silahkan Perkuat Nilainya Apalagi Benar-benar Ingin Kuliah Di Arab Saudi Kuatkan Nilainya Bagusin Dibanyakin Nilainya Supaya Memperkuat Bukan Jaminan Juga Tapi Memperkuat Oke Baik Kemudian Apakah Ijazah Yang dimaksud SMA Atau Yang Setara Itu Yang Diakui Oleh Negara Ataukah Boleh Ijazah Pondok Boleh 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 Ijazah Pondok Tapi Ini Catatan Penting Teman-teman Semuanya Mohon Kalau yang belum Ada Ijazah Jangan Mendaftar Dulu Jadi Jangan Daftar Dengan Surat Kelulusan Wajib Daftar Dengan Ijazah Karena Sudah Terjadi Tahun lalu Sebelum Corona Banyak Yang diterima Dari Salah Satu Lembaga Tapi Daftarnya Dengan Surat Kelulusan Kemudian Ketika Verifikasi Mereka malah Mengajukannya Dengan Ijazah Akhirnya Apa Akhirnya Mereka Tidak Jadi Diterima Ini penting Jadi Teman-teman Kalau memang Ijazah Ibangkuar Sabar dulu Bisa Antum Bendaftar Di tahun Depan Atau Di tahun Selanjutnya Silahkan Tunggu dulu Sampai Ijazah Benar-benar Terbit Kemudian Baru Melakukan Pendaftaran Terima kasih Pertanyaan Berikutnya Ketika Menerima Mahasiswanya Itu Kalau dari Indonesia Apakah Salah satu Pertimbangan Mereka Melihat Wilayah Misalkan Jawa Atau Luar Jawa Atau Dipukul Rata Sama Aja Menurut Informasinya Seperti Itu Cuman Kondisi Lapangannya Ternyata Masih Diluar Dari Ekspetasi Kami Kami Mengharapkan Dari Berbagai Daerah Terutama Daerah-daerah Timur Itu kan Garang Sekali Itu Masih Sedikit Yang Diterima Mungkin Yang Mendaftaran Sedikit Makanya Tugas Kita Teman-teman Semuanya Kita Iklankan Kuliah Madinah Ini Supaya Dari Barat Timur Dari Utara Selatan Semuanya Tahu Bahwa Ada Kampus Terbaik Salah Satu Terbaik Di Arab Saudi Al-Jamiah Islamia Supaya Mereka Banyak-banyak Mendaftar Nanti Supaya Dari Teman-teman Yang Dari Dari Wilayah Yang Non-Jawa Non-Sumatra Dari Papua Dari Maluku Itu Banyak Yang Mendaftar Terutama Dari Wilayah Minim Dai Sangat Dibutuhkan Sekali Untuk Kondisi Sekarang Ini Oke Bagus Kemudian Kalau Seandainya Ada Mukobalah Ada wawancara Apakah ada tips-tips Tertentu Seandainya Suatu saat Nanti Ada mukobalah Langsung Sama Sheikh Apakah ada tips Tertentu Ketika kita wawancara Kita harus Tampil Gimana Harus Gimana Ngomongnya Agar Kuat Diterimanya Seandaikan Ada Andaikan Ada Mukobalah Kita Ngomonginnya Ada mukobalah Ini sebenarnya Juga Cukup sulit Untuk kita Sampaikan Karena Pengujinya Tidak cuman Satu Masya Bisa Tidak cuman Satu Sheikh Bisa Dua Tiga Atau Empat Atau Mungkin Lebih Banyak Lagi Nah Kemudian Setiap Sheikh Itu Bakal Ngetes Sesuai Kemauannya Beliau Nah Ini Yang Cukup Susah Tapi Seenggaknya Kalau Memang Antum Nanti Ada Mukobalah Kuatkan Dari Segi Bahasa Arabnya Dari Segi Fitih Misalnya Rukun Sholat Apa Syarat Sah Sholat Apa Misalnya Kemudian Antum Kuatkan Di hadith Al-Quran Juga Kemudian Bisa Juga Antum Hatamkan Kitab-kitab Contoh Misalnya Satu Sheikh Menanyakan Apa Kitab Yang Sudah Kamu Baca Misalnya Oh Saya Sudah Baca Kitab Rodul Murbi Misalnya Atau Bidayatul Musjidahid Misalnya Nantuk Sampaikan Saja Nah Nanti Sehnya Yang Akan Menanyakan Ada Apa Di Bidayatul Musjidahid Misalnya Hukum Ini 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 Call Bagaimana Kemudian Terjihnya Bagaimana Orang lebih Seperti itu Oke Baik Baik Set Kemudian Ini Terjauh Terjawab 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 Kemudian Soal penerjemahan Apakah harus tersumpah Ini sudah juga Ini insya Allah ada rekamannya ya. Ini di-record. Umur juga sudah. Ini kita seleksi pertanyaan yang baru. Ini ada yang lainnya juga. Yang belum bermuadalah juga bisa. Apakah enggak? Itu bisa. Tetap bisa mendatar. Ini ada pertanyaan. Bagi yang sudah berkeluarga, apakah bisa membawa keluarga ke Madinah? Bisa. Syaratnya wajib sudah satu setengah tahun atau tiga semester. Baru bisa membawa keluarganya. Nanti kita, nanti yang ingin membawa keluarganya itu akan mengajukan istighedam namanya. Istighedam. Tapi apakah cuma diajukan? Enggak. Kita harus siapkan yang lainnya ya. Harus siapkan uang terutama ya. Karena kita harus menyerahkan doman. Domannya itu kurang lebih sekarang, seingat anak adalah 30 ribu real. Atau kalau kita konversikan ke rupiah itu sekitar 120 juta rupiah. Tapi uang ini apakah nanti bisa diambil atau bisa. Nanti akan dikembalikan per bulan. Kemudian akan disesarkan sebagai, kalau kita bisa sebut, sebagai deposito. Sebagai deposit. Nanti full akan dikembalikan ketika istighedamnya sudah selesai. Itu bisa. Jadi bisa istighedam zauja atau istighedam molidein. Itu bisa. Kemudian saya tinggal di sana untuk mencari syukoh. Itu apakah ada bantuan dari Jami? Apa kita harus mencari sendiri? Sejauh ini tidak ada bantuan. Semuanya mencari sendiri. Syukohnya mencari sendiri. Kemudian perabotan rumahnya juga kita nyari sendiri. Kalau butuh kendaraan juga kita harus nyari sendiri. Makanya itu perlu persiapan yang sangat matang. Terutama dari segi keuangan. Berarti dari Jamiah ini benar-benar hanya untuk mahasiswa yang bersangkutan berarti. Betul. Bahkan kalau kita mengajukan istighedam, sepaham anak, kita harus menyerahkan sakan kita. Taslim sakan. Jadi sakan kita yang di kampus itu nanti akan kita serahkan dan akan diberikan ke orang lain. Kalau kita akan istighedam. Kemudian nanti kalau kita memang ingin menyelesaikan istighedamnya, kemudian kita mau tinggal di sakan lagi, maka kita urus ulang lagi. Untuk masalah sakannya. Limit juga berarti. Lumayan. Tapi kalau memang sudah niat bahwa, ya sudah, pasti sudah dipikirkan matang-matang. Kalau untuk tiket kembali ke Indonesia, apakah ditanggung juga? Kan tiap tahunnya bisa pulang. Kalau keluarga ditanggung juga nggak? Keluarga tidak ditanggung. Semuanya juga tanggungan pribadi. Yang ditanggung, kita sebagai mahasiswanya, kita yang dapat tiket dari kampus. Keluarganya itu tetap bayar sendiri. Ya, ya, oke. Baik. Ini mau bertanya. Kalau di liburan, kemudian kita tidak mengambil tiket untuk pulang, apakah itu akan digantikan uang? Atau bagaimana, Sud? Untuk refund itu tidak bisa. Kita dari, kita mahasiswa ini, tidak akan bisa dapat akses untuk merivun tiketnya menjadi uang. Yang bisa kita hanya mereskedul tiketnya. Contoh, kita mau liburan ke Turki, misalnya. Nah, itu bisa kita reskedul tiketnya menjadi Arab Saudi Turki, PP. Dengan biaya sendiri tentunya, ya. Biayanya. Tapi kalau untuk di refund, bisa atau enggak? Tidak bisa. 100% tidak bisa. Kalaupun di refund, nanti yang merivun adalah pihak kampus. Tapi duitnya apakah akan dikasih ke kita? Enggak. Oke, baik. Ini, mohon maaf, Sud, sebelum ke pertanyaan berikutnya. Ini ada peserta yang berkali-kali bertanya dan bisa dikatakan, mohon maaf, cukup merusu, ada di kolom komentar. Karena pertanyaannya diulang-ulang, saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi akan saya keluarkan. Karena untuk ijazah, apakah bisa ijazahnya menyusul atau tidak, saya kira sudah untuk menjawab tadi. Sehingga untuk bertanya berulang-ulang dan beruntut seperti ini, hanya akan memenuhi kolom komentar. Maka, mohon maaf, saya akan remove. Dan saya mohon untuk peserta yang lainnya juga untuk kondusif ya, kalau bertanya. Saya akan tegas di sini. Baik. Sudah saya keluarkan. Kita mencari pertanyaan yang baru. Ya, banyak yang bertanya kapan dibuka sih. Tapi ya, itu tadi. Penuh istri, Sudya. Ya, ada pertanyaan yang bagus nih. Saya mau kuliah dulu di Pakistan. Apakah ketika diterima di WIM, harus berangkat dari Indo? Nah, ini penting nih. Ketika mendaftar, nanti kita akan disuruh pilih Jihakudum. Jihakudum kita dari mana? Nah, mohon teman-teman semua yang akan mendaftar, tolong isinya dengan Indonesia. Karena apa? Karena kalau Antum, misalnya ingin mengurus dari negara lain, contoh Pakistan atau Sudan, kemarin ada yang terjadi, itu semua pemberkasan wajib dilakukan di sana. Nah, ini cukup ribet, karena kita nggak tahu kebiasaan di sana seperti apa, prosesnya seperti apa. Sedangkan kalau di Indonesia, kami dari tim Lajna, itu semuanya insya Allah sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Proses dari awal, kita harus kemana dulu, kita sudah terbiasa. Jadi, pemberkasan itu nanti kalau sudah diterima, itu semuanya harus mengirimkan berkasnya kepada kami, kemudian kami yang akan mengurus semuanya. Dari mulai pemberkasan, sampai nanti sampai di Madinah. Itu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan, untuk pembuatan visa, itu sebelum pendaftaran atau setelah lulus? Wim? Ya, visa itu nanti setelah lulus. Jadi, visanya nanti akan kita bisa buat setelah kita lulus. Nanti setelah lulus, kita akan mendapatkan calling visa namanya. Atau semacam surat atau dokumen sah untuk mengeluarkan visa. Kalau tidak ada itu, visa kita tidak akan bisa keluar. Untuk visa student dalam hal ini. Ini ada yang bertanya, kalau daftarnya ke jamiahnya langsung, barangkali ada yang berangkat umroh, kemudian ke jamiahnya langsung. Apakah kemungkinan diterimanya lebih besar, Seth? Wallahualam, ini juga bisa dijadikan acuan, bukan acuan ya, dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi, anak sudah dua kali mendaftar. Satu, mendaftar secara murah salah, secara online. Kedua, daftarnya langsung ke Wim. Pas saat itu. Juga mukobalanya di sana. Ternyata, yang mukobalanya langsung, itu malah langsung tertolak. Tapi yang murah salah, malah yang diterima. Jadi, tidak menjamin. Berarti sama saja, Seth? Ya, kurang lebih sama. Cuma, mungkin itu sebagai bagian dari ikhtiar. Siapa tahu Allah lihat ikhtiarnya dari situ, kemudian diterima. Cuma, tadi lagi-lagi kita sampaikan, sementara ini untuk mukobalah atau pendaftaran langsung ke sana, belum diadakan. Oke, baik, Seth. Ini ada yang bertanya, mungkin mewakili teman-teman yang lulusan SMK, apakah ijazahnya juga bisa untuk didaftarkan ke Wim? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Makanya, sederajat, Seth ya? Sederajat dengan SMK. Makanya, kami bilang itu SMK tercederajat, tapi tetap wajib diterjemahkan ke masalah. Iya, Seth. Ini ada yang sudah pernah daftar di Wim, cuman kodolullah di pembungan kemarin, dia belum diterima. Apakah dia akan tetap menunggu atau akan mendaftar lagi ketika nanti dibuka? Baik. Kalau statusnya, status tertolak, ini sudah fix tertolak ya, di web yang baru, maka jangan ditunggu, nanti daftar lagi. Coba, Bismillah, daftar lagi. Nah, tapi sepaham mana, kalau statusnya itu adalah muros syah di web yang lama, itu walau-walam, sepaham mana katanya termasuk yang diterima. ya, tapi baiknya, antum tetap daftar. Nanti antum tetap daftar, lagi ketika pendaftarannya sudah dibuka. Kalau di status muros syah mebedainya itu di web yang lama, silakan, antum kalau memang masih mau nunggu, tawadol, cuman itu tidak 100% diterima, maka saran anak, tetap daftar nanti, ketika pendaftarannya sudah dibuka lagi. Ya, oke. Baik. Ini ada yang bertanya, Ana punya dua rapot, punya dua ijazah maksudnya. Ada yang negeri, ada juga yang pondok. Dan yang pondok itu yang tinggi nilainya. Kalau negeri, nilainya enggak. Itu yang mana yang akan diadaftarkan, Satu? Silahkan pakai yang pondok. Tapi, dengan syarat, ketika nanti misalnya antum keterima, ketika akan berangkat, ketika pemberkasan, maka yang dipakai yang pondok itu. Jangan sekali-kali tunjukin yang negerinya. Ijazah negaranya jangan sampai ditunjukkan. Antum membawa yang ijazah pondok itu yang antum pakai untuk mudaftar. Oke, oke. Baik. saya kira jelas jawabannya. Kemudian untuk rapot tiga tahun yang dipakai, nilainya yang mana? Sebenarnya apa ini? Nah, ini kayaknya di web yang baru dipinta rapot tiga tahun. Kemungkinan itu adalah rapot semasa SMA. Oh, iya, iya. Rapot semasa SMA. Jadi rapot dari semester 2 kelas 1 atau kelas 10 kemudian semester 2 kelas 11 kemudian semester 2 kelas 12 itu nanti dijadikan satu. Bisa pakai dua ijazah? Nggak bisa. Nggak bisa pakai dua ijazah silahkan pilih salah satunya yang kira-kira antum kira yang terbaik dari segi nilai atau dari segi kekuatannya misalnya. Tadi kalau soal usia nggak ada maksimal. Apakah ada minimal? Nah, minimal ini yang Anda lupa pada rulloh sepahaman ada kalau minimal karena mengikuti standar umur SMA. Mungkin dilihat kok udah lulus SMA tapi kok 15 tahun. Anda lupa kalau yang untuk ini nanti insya Allah bisa Anda sampaikan ke tim Itaf. Ya, karena sebagian teman-teman mungkin ada yang di SMP-nya ikut akselerasi. SMA-nya akselerasi juga. Akhirnya dia lebih cukup dua tahun daripada yang seumurannya. Betul, betul. Itu maksud Anda. Makanya Anda lupa untuk masalah ini untuk minimal umur tapi kalau maksimal umur sejauh ini sudah dihapus. Oke. Baik. Ini kemudian ada yang bertanya terkait kolom rata-rata nilai dan total nilai saat mendaftar di web itu sebenarnya diisi apa? Ini juga masih pertanyaan kemarin juga banyak banget berita simpang siur masih belum mendapatkan informasi pasti ya karena perlu teman-teman ketahui web yang sekarang ini adalah web yang benar-benar baru. Semuanya baru dari segi cara mendaftar dari segi file atau perikas yang di upload itu baru semuanya. dan banyak apa poin-poin yang baru juga. Nah ini kita masih perlu update juga ke Imbandangkobol maksudnya apa. Nanti insya Allah ketika pendaftarannya sudah dibuka kami dari PPM Madinah insya Allah akan menunjukkan hal tersebut. Baik. kemudian juga ini masih banyak yang bertanya soal penerjemahan berkas soal rekomendasi yang saya kira andai menyimak dari tadi insya Allah sudah akan terjawab sehingga saya tidak perlu mengulang-ulang walaupun masih masih lumayan banyak juga yang masih bertanya di pertanyaan-pertanyaan baru soal rekomendasi dan penerjemahan berkas sehingga kita langsung aja ke apa namanya pertanyaan yang sekiranya baru apa untuk berkas yang diterjemahkan untuk berkas yang diterjemahkan apakah boleh beda bahasa Inggris dan Arab atau satu bahasa saja karena beberapa berkas sudah ada yang bilingual apa ini oke kalau ijasa sepaham anak dulu walaupun ijasanya itu sudah berbahasa Arab itu tetap harus diterjemahkan ya jadi semuanya berkas yang disyaratkan oleh Wim itu silahkan diterjemahkan silahkan diterjemahkan ke penerjemahan tersumpah dan bahasa Arab saja gak perlu ke bahasa Inggris oke baik ini ada yang berkata set phone Anda sudah di Al-Azhar apakah nanti pas daftar ditulis bisa pernah lulus di Al-Azhar atau kayaknya tidak masalah silahkan ditulis kalau memang antum kira-kira ragu gak perlu ditulis juga insya Allah gak jadi masalah banyak banget anak mas sisir kalau kita bilang mas sisir itu yang hijrah dari Al-Azhar ke Wim banyak banget oke ada yang bertanya kalau sudah mendaftar Wim dari Indonesia tahun ini apakah bisa daftar Wim lagi di tahun depannya langsung ini saya kira tadi sudah ya tinggal dilihat status di website-nya kan betul kalau memang statusnya masih dipelajari misalnya atau masih morosya itu gak usah daftar tunggu saja banyak doa kecuali kalau statusnya sudah tertolak atau marfood itu silahkan daftar lagi di tahun selanjutnya ini juga ada pertanyaan kalau dari pengalaman beberapa teman yang keterima di tahun-tahun yang sudah lalu ternyata sebagian dari mereka itu daftarnya dari daftar sampai kabar penerimaan itu ada yang sampai dua tahun tiga tahun itu kalau yang lalu-lalu apakah sekarang masih seperti itu atau ketika daftar sekarang tahun depan ada pengumuman itu sudah pengumuman final Allah wala untuk dari sistem web baru ini apakah sekarang lebih cepat atau enggak yang jelas kalau dari yang sistem lama itu memang menunggunya itu ya itu teka-teki ada yang sebulan ada yang setahun cuma berapa bulan ada yang dua tahun tiga tahun empat tahun ada yang lima tahun bahkan sampai mungkin sudah punya dua tiga anak baru diterima gitu oke baik Seth ini ada yang bertanya juga untuk kata Jehatul Kudum itu berarti tempat kita berangkat atau tempat kita sampai tempat kita berangkat Jehatul Kudumnya kita Kudumnya dari Indonesia nah makanya itu nanti diisi Indonesia atau Jakarta karena kemarin cukup menyulitkan itu dari segi pemberkasan dari segi pengajuan tiket itu susah karena kalau misalnya Antum Jehatul Kudumnya dari Pakistan misalnya maka nanti yang akan dihubungi adalah mandib dari Pakistan nah orang Pakistan nanti akan bingung nih kok ini ada anak ini nih sedangkan dia paspornya Indonesia nah itu bahkan bakal terjadi miskomunikasi nanti dari segi kemanduman Indonesia ataupun dari kemanduman negara lain contoh Antum misalnya kuliah juga di Turki atau di Mesir nah itu pastikan isi Jehatul Kudumnya di Indonesia dan juga untuk teman-teman kalau Antum Jehatul Kudumnya isi selain non-Indonesia nanti nama Antum ketika diterima itu tidak ada di list Indonesia nanti Antum akan isi di Pakistan nama Antum akan ada di daftar-daftar yang diterima dari Sudan dari Pakistan dari Mesir seperti itu oke oke baik Ustaz ini kita waktunya sampai jam 11 Ustaz ya jadi kita gak apa-apa nih Ustaz gak apa-apa insya Allah artinya nanti kalau sudah jam 11 masih ada pertanyaan atau tidak kita akan stop siap oke baik kemudian nih ada pertanyaan Ustaz kan tadi Antum bilang ijasa itu boleh ijasa pondok nih apakah ada standarisasi ijasa pondok yang seperti apa yang diakui oleh oleh UIM karena mungkin gak semua pondok itu sudah resmi di pemerintahan misalkan atau sudah mau adalah misalkan gak semua pondok itu seperti apa kalau standarnya sendiri itu anak kurang paham ya bagaimana yang jelas kalau memang ijasa pondoknya itu sudah mau adalah maka itu yang dipakai kalau belum ya silahkan juga dipakai insya Allah gak jadi masalah yang penting tadi catatannya ketika nanti diterima maka berkas itu yang dipakai jangan pakai berkas yang lain oke baik kemudian ini untuk sepertinya bertanya soal nilai yang tiga tahun itu apakah yang dipakai di semester 2 setiap tahunnya bagaimana kalau usia ijasa tidak ada katus maksimal tadinya ada 5 tahun kemudian kemarin update terbaru apakah berubah atau enggak itu sudah dihapus jadi insya Allah tidak ada maksimal dari ijasa nah ini penting apa apakah selamat kita kuliah sambil kerja ini cukup penting untuk diketahui bersama bahwa jika kita mendapatkan visa itu di visa kita akan tertulis bahwa tidak berhak untuk kerja not permitted to work enggak bisa bekerja jadi kalau antum nanti sudah diterima jadi mahasiswa maka antum tidak boleh bekerja kemanapun dan dimanapun kalau memang misalnya ada yang bandel-bandel atau gimana ya sudah itu resiko yang ditanggung masing-masing karena apa kalau ketahuan dengan pihak kepolisian atau pihak jawazat atau pihak wizarah tahli misalnya atau wizarah dakili ya ketahuan itu langsung ditarhil langsung dideportasi dan langsung di blacklist antum enggak bisa masuk lagi ke Arab Saudi berarti sudah menyalahi visa ya betul karena dari saat visa itu terbisa kita sudah dikasih tahu sudah dimotis bahwa kita tidak boleh bekerja karena akan ada tulisannya di visa itu not permitted to work enggak bisa tidak disinkan untuk bekerja oke baik soal penambahan kata ada yang bertanya maksudnya apakah ditambah dengan nama ayah kakek atau gimana bebas mau nama ayah atau mau nama kakek baik kemudian soal ijazah ini sudah soal daerah sudah apakah semakin banyak surat rekomendasi semakin besar kemungkinan masuk ke wim sudah dijawab tadi ya 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 sudah untuk sementara sih apa namanya pertanyaan sudah ini sudah terbaca mungkin dari dulu ke atas barangkali ada yang kelewat mungkin ini ini ada untuk pas foto dari 80% wajah itu gimana Ustadz itu biasanya kalau kita pas foto itu kita biasanya komposisinya itu biasanya dari wajah sampai ke dada atau ke perut kurang lebih nah kita minta ke studio fotonya atau fotonya minta kita di zoom out sorry zoom in sampai 80% menjadi 80% wajah kita saja ya itu biasanya dari dahi dari ujung rambut sampai ke leher biasanya seperti itu kemudian masih sortai juga ini ada pertanyaan nih jika namanya dipakor empat suku kata apakah tidak tiga atau lebih itu tidak masalah malah tambah bagus ya tambah mengerucut gitu loh jadi jelas ada buktinya gitu batas pendekstoran tahun ini sampai kapan bahkan dibukanya aja belum ya dibukanya aja belum kemudian kalau terzekiah dari bupati ada cap gerudanya lebih bisa diterimanya menurut informasinya katanya seperti itu cuman tetap saja ya rezeki-rezekinya jadi tidak menjamin 100% silahkan kalau mau ngambil terseki dari gubernur dari bupati itu silahkan oke kemudian ini ada yang bertanya kalau dari ijasa pakai C bisa banyak dan banyak yang sudah diterima oke kemudian ini kalau untuk pas fotonya berwarna hitam putih atau atau berwarna berwarna dan backgroundnya putih berwarna berwarna putih silahkan foto yang terbaik dengan pakaian yang bagus jangan pakai kaos pakai topi atau yang lainnya silahkan foto yang terbaik oke baik kemudian ada yang bertanya apakah semua di fakultas di UWIM termasuk fakultas umum di tes bahasa Arabnya dan untuk belajar di sana bahasa Arab pengantarnya pakai bahasa Arab juga oke untuk fakultas agama kita ngomong fakultas agama dulu itu bahasa pengantarnya full bahasa Arab dan di tesnya juga dengan bahasa Arab ketika penjurusan kemudian untuk fakultas teknik nah itu dia memang kalau tidak salah itu dengan menggunakan bahasa Inggris makanya ketika akan mendaftarkan ke fakultas fakultas umum itu biasanya diminta sertifikat TUFEL juga TUFEL atau yang semacamnya bisa IELTS atau yang lainnya kalau tidak salah itu silakan dilampirkan nanti oke terima kasih ini ada yang bertanya akte kelahiran apakah kalau akte kelahiran boleh diganti dengan surat keterangan lahir sejauh ini tidak bisa harus akte kelahiran bagi yang belum memang hilang atau apa antum bisa langsung ke disitup capil silakan antum ajukan akte kelahiran lagi kalau memang ada surat keterangan lahirnya nah itu akte kelahiran sekarang itu bentuknya agak berbeda dengan akte kelahiran yang dulu-dulu ya sekarang kayak cuman perinan dari kertas A4 warna hitam putih tapi ada barcode-nya nah itu insya Allah bisa tapi kalau surat keterangan lahir sejauh ini kita seringnya tertolak ketika mengurus pemberkasan maka dari pemberkasan aja kita tertolak oke baik oke baik kemudian Afon peraturan dari kontor polisi itu jika ingin SKCK untuk luar negeri kan harus ke Mabes tapi apa kamu boleh kita menyertakan terjemahan SKCK biasa aja Ustaz kalau untuk mendaftar kalau untuk mendaftar saja insya Allah bisa dari mana saja bisa dari mana saja tapi kalau nanti sudah diterima dan akan merangkat itu yang penting tidak ada tulisan bukan untuk luar negerinya jadi walaupun SKCK tanpa tulisan bukan untuk luar negerinya dikeluarkan oleh Polsek itu tidak jadi masalah jadi gak mesti harus ke Polda atau ke Pongring atau ke Polres oke oke terima kasih kemudian ada yang bertanya gimana kalau namanya itu singkat misalkan Muhammad disingkat jadi apakah harus diubah dilengkapin apa bagaimana nah itu tergantung dari akte kelahiran antum kalau memang berbeda dengan akte kelahiran antum atau KTP maka silahkan diubah ini kita ngomongin dari mana ya contoh di paspor kalau misalnya paspor memang dari awal antum lahir dikasih nama seperti itu maka tidak jadi masalah karena ada juga yang diterima dengan singkatan muh siapa itu tiga nama ya jadi nggak lengkap nggak lengkap jadi Muhammad muhnya aja itu nggak jadi masalah asalkan memang itu sesuai dengan akte kelahiran antum dengan ijasa dengan KTP tapi kalau memang itu kesalahan silahkan antup ke imigrasi dan minta diperbaiki oke oke baik jadi begitu ya mungkin sepertinya ini yang bertanya seandainya di akte di aktenya dia muh misalkan padahal kan Muhammad sudah tersingkat di di datanya dia nah apa yang harus dia lakukan nanti ketika daftar apakah lengkap Muhammad atau bagaimana cuman saya kira sudah terjawab ya nyata nanti ketika daftar disesuaikan dengan data dia yang sudah ada atau data dia yang harus diperbaiki betul oke baik kemudian untuk pas foto itu pakenya apa aja kemeja atau gimana bebas yang penting rapih mau koko kemeja gamis pake jas pake dasi bebas atau warna apa gitu pakenya tidak ada ketentuan khusus yang ketentuannya hanya di backgroundnya saja oke baik atau pake peci atau tidak gitu gimana gak usah penutup kepala gak pake penutup kepala gak pake kacamata juga dilepas semuanya oke baik ini ada setiap doanya semoga bisa diterima di win ini ini penting ada satu pertanyaan kalau kita mau nambah nama kata nama berarti kita harus ngurus akte juga atau bisa langsung kebicaraan gak perlu antum langsung ke imigrasinya aja nanti ada formnya ada formulirnya untuk penambahan nama cuman memang beberapa imigrasi ini agak ribet tapi antum coba aja dulu langsung minta nambah endorsement nanti antum akan disuruh tuliskan nama ayah siapa nama kakek siapa kemudian nanti akan diminta nama namanya mau seperti apa yang akan mau antum pakai mau pakai nama ayah atau mau nama kakek oke ini ada yang bertanya kalau kita lulus nanti apakah kita bisa membawa kendaraan apakah ada standar elektronik yang boleh dibawa tidak ada standar elektronik tidak ada standar elektronik silahkan antum mau bawa elektronik bentuknya apa merek apapun terserah kemudian untuk kendaraan kalau sekiranya antum memang membutuhkan disana dan antum sanggup ya silahkan tidak ada larangan tapi disana kan letak setirinya kan beda betul di Indonesia kan di kiri kalau disana di kanan kebalik kita Indonesia kanan oh iya itu maksudnya kalau di Indonesia kanan disana kiri betul jadi kalau bawa mobil kalau bawa motor saya kira lucu disana kalau bawa motor disana terlalu panas kalau dingin terlalu dingin makanya sangat minim sekali motor kalau antum mau bawa sepeda mau bawa skuter silahkan ya oke baik ini ada yang bertanya lagi tadi sudah dijelaskan kalau yang berkasnya berbahasa Arab apakah harus diterjemahkan lagi dengan terjemahan yang tersumpah ke bahasa Arab ya tetap diterjemahkan untuk SKCK alasan pembuatannya nanti untuk apa untuk melanjutkan ini aja melanjutkan kuliah tidak perlu untuk kasih embel-embel ke UIM karena ya ini cukup apa ya namanya cukup sensitif beberapa kepolisian itu sangat sensitif ketika kita menyebut negara Arab Saudi ya jadi bagusnya bagusnya antum gak usah sebut-sebut masalah UIM antum cukup aja tulis melanjutkan kuliah insya Allah sebut juga ya atau misalnya sebagai syarat pemberkasan insya Allah tidak jadi masalah oke baik kemudian silahkan Ewa kesempatan bertanya masih terbuka silahkan kecuali yang ini gak perlu kita jawab ya bakal panjang ya gak usah ini ya ini soal administrasi aja lah intinya ya oke silahkan kalau ada yang mau bertanya yang terkait dengan administrasi dan sebagainya jadi kalau emang sudah tidak ada ya kita akan tutup dan nanti insya Allah hasil dari apa namanya pemateri kita pada pagi hari ini insya Allah akan kita share karena ini kita record termasuk juga yang tips untuk mendaftar ke Madinah linknya itu ya oke kemudian ini ada bagaimana dengan lulusan SMK saya kira tadi sudah untuk SMK juga bisa tadi sudah terjawab sama set kita kemudian juga kalau kita lulus pasti bisa lanjut ke S2 di sana tidak pasti karena ada tesnya juga dan syaratnya juga lebih ketat daripada kita mendaftar di S1 ini saya mau bertanya untuk S2 di sana nanti itu apakah harus yang S1 nya di UIM juga atau boleh S1 dari tempat lain S2 di sana oke kemudiannya bagus untuk UIM sendiri untuk S2 nya itu wajib lulusan UIM juga juali untuk beberapa kampus anak dan anak gak hafal kampusnya apa aja itu wajib dari kampus UIM bahkan dari kampus lain pun untuk S2 di UIM itu gak bisa walaupun sama-sama kampus Saudi walaupun sama-sama kampus Saudi oke syarat wajibnya harus lulusan UIM juga apakah di UIM ada skripsi untuk S1 tidak ada paling cuma ada bahas-bahas biasa lah setiap semester setiap pelajaran ada nah yang ada skripsi bukan skripsi ya tesis sama desertasi ya itu ada nanti di S2 dan S3 oke baik ini juga sudah terjawab tadi iya banyak yang sudah terjawab yang boleh membawa ini juga sudah dijawab ya iya betul ini juga keluarga juga sudah skripsi zoom ini ini kita rekam gimana saya untuk yang transcript nilai itu yang ada di belakang ijasa biasanya jadi transcript nilai yang ada ijasa ijasa rencara ya misalnya misalkan di depannya ijasa di belakangnya nilai nah yang dimaksud transcript nilai itu yang di belakangnya kemudian untuk rapor itu berarti yang rapor untuk 3 tahun tadi ya dari setiap kelasnya ya semester 2 kelas 11 saya kelas 10 kemudian di kelas 11 kemudian kelas 12 oke baik saya kira jelas itu kalau SKCK tujuan Saudi saya kira sudah sudah antung sarankan tadi ya iya sudah antung sarankan karena cukup sensitif nama silahkan saja kayaknya kalau untuk yang kelas 12 mau pakai transcript nilai karena harusnya sama kalau sudah diterima di jamnya apakah berangkat masing-masing tadi sudah dielaskan juga bisa dilihat rekamannya nanti kriteria penerimaan antara web yang lama dengan web yang baru apakah sama apa berbeda sih untuk sampai saat ini kriteria kriteria sebenarnya juga teka-teki ya gak pasti sebenarnya kriteria pastinya itu seperti apa kita tidak tahu yang jelas untuk sistem teknisnya teknis pendaftarannya itu sangat berbeda teknis pendaftaran di web lama dengan web baru itu berbeda di web lama kita masih bisa ganti-ganti berkas yang sudah kita upload sedangkan di web yang baru itu semuanya menjadi sekali touch sekali kita sentuh yaudah itu gak bisa kita ganti maka kalau gak salah kalau kita sudah upload itu gak bisa kita takdir gak bisa kita gak bisa kita ganti walaupun belum di-submit nah itu makanya harus hati-hati antum nanti ketika akan mendaftar pelan-pelan saja gak usah buru-buru insya Allah waktunya sangat panjang antum teliti dari A sampai Z pelan-pelan gak paham berarti harus teliti benar-benar sebelum di-upload gitu karena sekali upload gak bisa diganti betul sepaham mana kemarin seperti itu walau-alau nanti akan diubah lagi sistemnya atau enggak harapannya bisa cuman mungkin ya karena supaya tidak terlalu banyak dari segi server mungkin ya walau-alau mereka memperlakukan seperti itu karena ini informasi juga di web yang lama kalau kita mengganti berkas itu antriannya akan berubah menjadi awal lagi asalnya misalnya kita ketika kita mengganti berkasnya antrian kita akan berpindah mungkin 150 atau 200 atau yang lebih jauh lagi itu itu untuk di web lama ya di web baru makanya kenapa gak diberlakukan gantian berkas mungkin seperti itu alasannya supaya yaudah adil semuanya tidak berubah oh gitu oke baik nih seandainya nih ada anak sudah terlanjur dia itu daftar dan ada berkas yang salah ketika dia upload kemudian dia mau daftar lagi gitu kalau apakah nanti di blacklist kalau daftar dua kali apa gimana kalau tidak salah kalau tidak salah seperti ini kalau memang ada kesalahan kayaknya dikasih kesempatan untuk mengganti sepertinya kayak gitu ya nah setelah itu kalau misalnya memang salah yaudah langsung tapi kalau memang udah langsung ditolak ya insya Allah bisa daftar lagi di tahun selanjutnya oke baik baik ini ada yang bertanya ini kalau lulusan S1 di Indonesia terus daftar S2 di UIM bisa tadi saya kira sudah itu sudah terjawab S2 di UIM hanya bisa dari S1 UIM itu pun yang lolos ya Satya ini ada yang bertanya soal paspor soal yang semuanya sudah terjawab jadi ikhwah yang pertanyaannya sudah terjawab saya kira nggak akan kita baca lagi tinggal mengulang rekaman saja setiap tahun daftar nggak masalah ya nggak masalah kalau Antum memang belum diterima kalau sudah diterima yaudah ngapain daftar lagi dan itu pun kalau sudah ada keterangan kalau dia emang nggak diterima gitu Satya betul lagi statusnya masih dipelajari atau masih merosah masih cawan tetap tunggu nanti kalau memang sudah tertolak baru Antum daftar lagi kemudian ini ada kalau daftar di beberapa universitas ini sudah jadi ada yang minta rekomendasi Antum ini Sat bagusnya rekomendasi itu Antum yang Antum kenal juga jadi nggak mesti dari lulusan UIM misalnya dari lulusan UIM dan Antum kenal itu lebih bagus lebih ses kalau lulusan ya oke baik silahkan kalau ada kalau ada pertanyaan lagi tentunya Afon saya tidak mengizinkan peserta untuk bertanya langsung dengan menyalakan mic silahkan bertanya lewat chat apakah ada lembaga khusus yang direkomendisikan untuk menerjemahkan berkas-berkas Antum bisa ke ITAF juga ya ITAF juga ada penerjemah berkasnya dan juga kami juga kadang-kadang PPMU membuka juga jadi terserah Antum mau dimana saja ini ada teman-teman dibully saya kira tidak perlu ini soal cap-cap dan stempel dari orang kita tidak perlu dibahas kemudian kemudian soal ijazah sudah berbahasa Arab ya tadi sudah berkali-kali diulang ijazah yang berbahasa Arab tetap harus diterjemahkan ke bahasa Arab melalui penerjemah tersumpah jadi saya kira soal itu sudah jelas pemateri kita juga sudah menyampaikan apakah harus memiliki dua rekomendasi dari lulusan UIM apakah harus memiliki dua rekomendasi dari lulusan UIM sama Yayasan Ustadz jadi sudah juga ini soal rekomendasi atau mungkin kalau Antum mau menjelaskan lebih boleh yang mana nih apakah harus memiliki dua rekomendasi dari lulusan UIM ya kayaknya juga sudah Ana jelaskan tadi itu sangat bebas sangat fleksibel Antum bisa minta dari mana saja yang penting tetap diterjemahkan ke bahasa Arab ini ada ada pertanyaan yang saya kira ini layak dan penting Ana udah bikin SKCK di Polres tapi ada cap tidak boleh dipakai untuk ke luar negeri gimana Ustadz tadi sebenarnya udah dijelaskan juga ini kalau untuk mendaftar silahkan gak masalah nanti ketika diterima baru usahakan jangan sampai ada cap ini dan yang mengeluarkan kalau misalnya SKCK tanpa cap ini dikeluarkan di Polsek misalnya maka gak jadi masalah jadi gak mesti harus ke Polres katanya harus ke Polda enggak kita harus benarkan kita harus luruskan stigma itu bahwa gak mesti harus ke Polda yang penting gak ada tulisan bukan untuk luar negerinya kalau misalnya Antum misalnya kenal dengan salah satu polisi Pak di Polsek saya mau SKCK tapi saya gak mau ada cap itu silahkan insyaallah tidak jadi masalah oke baik ini ada beberapa pertanyaan terakhir yang saya kira sama aja dan gak perlu kita ulang karena tinggal mengulang rekaman kita dan insyaallah sudah terjawab dari pememparan Antum tadi dan kita sudah sampai di akhir waktu saya akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ustaz Nul Gerim Ustaz Fakhri Yazid atas informasi-informasi yang sangat penting yang telah disampaikan kepada kita semua semoga apa yang beliau sampaikan menjadi catatan amal baik bagi beliau dan menjadi ilmu bagi kita semua khususnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke Universitas Islam Madinah kita mendoakan semoga Allah mudahkan perjalanannya dalam menutup ilmu dan semoga keterima di sana sebagaimana yang didambakan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh ikhwah dan partisipan yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini insyaallah semuanya tercatat menjadi amal baik kita semua baik ikhwah saya selaku moderator memohon maaf bila mana ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam webinar pagi hari ini semoga kita mendapatkan manfaat dan faedahnya marilah kita tutup dengan kafaratul majlis subhanallahumma wabihamdika ashadu allah ilaha ila anta astaghfirullah wa'atogu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh